Tangerang, Kompas, pihak manajemen Batik Air menyampaikan permohonan maafnya karena pesawat dari Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menuju Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar mengalami gagal take-off pada Sabtu. Hal itu disampaikan Corporate Communication Strategic of Batik Air, Danang Mandala Prihantoro. Batik Air menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul yang mengakibatkan penerbangan ID 6236 terganggu. Batik Air menjalankan layanan berdasarkan ketentuan berlaku, ujar Danang melalui keterangan tertulisnya, Sabtu. Baca juga, Batik Air dan layan air pindah terminal di Bandara Soekarno-Hatta per 2 Agustus. Ia mengatakan, penerbangan ID 6236 mengalami penundaan keberangkatan karena dipindahkan dengan menggunakan pesawat batik air lainnya. Seharusnya, kata Danang, penerbangan ID 6236 berangkat sesuai jadwal pada pukul 5.30 WIB dan diperkirakan tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin pada pukul 8.55 Wita. Batik Air mengoperasikan penerbangan ID 6236 dengan memindahkan atau mengganti menggunakan dengan pesawat batik air yang lain, jelas Danang. Menurut dia, penerbangan ID 6236 sudah dijalankan sesuai standar operasional prosedur dan protokol kesehatan yang berlaku. Batik air penerbangan ID 6236 telah dipersiapkan secara tepat. Dalam penerbangan ini, batik air mengangkut sebanyak 6 kru pesawat dan 131 tamu. Baca juga, cara check-in online batik air di aplikasi dan situs web. Ia menjelaskan, peristiwa itu terjadi saat pesawat bergerak dan berada di landas pacu guna persiapan lepas landas. Namun, untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan ID 6236, pilot memutuskan untuk membatalkan dan menunda keberangkatan kondisi kecepatan mesin masih rendah. Alasannya, kata Danang, dikarenakan ada indikator pada kopit yang menunjukkan salah satu komponen pesawat perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut. Untuk itu, pilot melaporkan atas situasi yang terjadi dan mengemudikan pesawat kembali ke area landas parkir. Baca juga, batal terbang, batik air, landas pacu juanda alami penurunan, agak amblas. Setelah posisi pesawat sudah sesuai pada tempatnya, awak kabin menginformasikan kepada penumpang untuk kembali ke ruang tumbuh terminal keberangkatan bandar udara guna mendapatkan informasi selanjutnya, lanjut dia. Penerbangan kemudian digantikan dengan pesawat Airbus 320 Brake-200 yang sudah menjalani pemeriksaan sebelum keberangkatan dan dinyatakan laik terbang dan aman UN.